Intro Persatuan Kelotok Wisata Menara Pandang Siring Tendian Banjarmasin mengeluhkan kurangnya life jacket untuk menjaga keselamatan penumpang sehingga perlu adanya dukungan dari instansi terkait dalam menangani permasalahan ini. Permintaan ini sangat beralasan lantaran minat warga untuk menyusuri Sungai Martapura di Banjarmasin mulai meningkat. Persatuan Kelotok Wisata Menara Pandang Siring Tendian Banjarmasin mengeluhkan kurangnya life jacket untuk menjaga keselamatan penumpang sehingga perlu adanya dukungan dari instansi terkait dalam menangani permasalahan ini. Permintaan ini sangat beralasan lantaran minat warga untuk menyusuri Sungai Martapura di Banjarmasin ini mulai meningkat. Kemenang perhubungan Banjarmasin Selamet Bekjo, Etokuni Prima TV, Jalan Tengah Hari Selasa 3 Januari 2023 memadakan urusan keselamatan adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi surat permintaan atau permohonan bisa dikirimkan ke Dinas Perhubungan Banjarmasin kemudian akan dibantu untuk meneruskannya ke Jasa Raharja. Melalui perhubungan nanti kami meneruskan ke Bapak Teman-Teman Jasa Raharja dan ke Kementerian kami siap fasilitasi. Pak untuk dari Dinas Perhubungan sendiri Pak apa Pak untuk pengawasan pada mereka itu Pak? Yang pengawasan kami sebatas yang pakai speed ya di tiap weekend. Kalau misalkan ada kecelakaan kami siap rescue, kemudian menghala atau menghimbau masyarakat yang masih naik ke atas tetap. Ini yang sebenarnya kita gawin rutin di 3 Sabtu minggu. Jadi pengenolannya bukan di tangan ini Pak? Betul untuk perusahaan keselamatan tadi yang penyediaan sarana-saranan di pusat. Sementara itu Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Taufik Husin menyatakan keselamatan penumpang ketika melakukan sustur sungai menggunakan klotok wisata sangatlah penting. Walaupun masalah keselamatan ini menjadi bagian dari pemerintah pusat, namun Dinas Perhubungan Banjarmasin harusnya mengkoordinasikannya dengan Dewan untuk turut pula menyediakan fasilitas keselamatan penumpang ini. Politisi PD perjuangan ini berharap Dinas Perhubungan Banjarmasin jangan sampai mengabaikan keselamatan warga dan ingin berwisata melalui sungai, tapi turut pula melakukan pengawasan. Sebabnya dengan pelampung, seandainya kan kelotok atau apa itu, karam atau bagaimana, jadi kalau ada pelampung bisa selamat. Jadi itu harus ditambah, ditambah juga itu. Jadi bagaimana pembeliannya, segala macamnya, walaupun disu pengatakan itu tidak ada anggarannya. Jadi kan bagaimana nanti pada 2024 mereka bisa mengusulkan kepada Dewan-Dewan kita yang ada di anggaran dan kita memberi spot supaya itu bisa terlaksana. Jadi keselamatan bersama lah. Topik Husin meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin untuk turut pula menyiapkan fasilitas keselamatan di sungai dengan mengajukan anggaran melalui APBD Banjarmasin.